Sebanyak 60 peserta dari jajaran kesehatan, puskesmas, dan kader posyandus sekabupaten Indra Giri Hilir gelar pertemuan lintas program dan sektor dalam penguatan pemantauan tumbuh kembang balita dalam rangka percepatan penurunan stunting yang ditajah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil di salah satu aula hotel yang ada di Tembilahan, Rabu 27 Juli 2022. Bupati Inhil H.M. Wardan yang didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Inhil H.J. Zuleka Wardan yang juga merupakan Ketua Gerakan Satu Hati Inhil membuka kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan serta kerjasama lintas sektor mengenai pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Indra Giri Hilir. Dalam sambutannya, Bupati Inhil H.M. Wardan mengaku bangga dengan angka persentase stunting yang menurun dari 6,59% pada Februari 2020 menjadi 3,15% pada Desember 2021. Bupati juga mengharapkan kepada Kader Posiandu agar dapat melakukan penguatan, pemantauan, sehingga dapat percepat penurunan stunting. Saya memberikan keapresiasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan ini. Dan saya juga menilai kegiatan ini amat penting untuk kita lakukan. Karena apa? Karena perhatian kita dalam perangkat mengatasi masalah statik ini, itu sudah merupakan program nasional. hampir semua lidik, hampir semua sektor sekarang itu memfokuskan programnya, kegiatannya bagaimana supaya kita bersama-sama melatasi masalah statik ini. Bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan di lini, di sektor pemerintah saja, malah kegiatan-kegiatan sektor swasta dan lain sebagainya. Ketua TPPKK Kabupaten Inhil yang juga Ketua Gerakan Satu Hati Inhil dalam penyampaian materinya menyampaikan tentang peran TPPKK dan Kader Posiandu dalam penguatan serta pemantauan tumbuh kembang balita melalui gerakan ASI eksklusif dalam percepatan penurunan angka stunting. Zulkifli, Rizki Chandra Kirana, melaporkan untuk Gemilang Televisi.